Halo assalamualaikum selamat berjumpa lagi dengan channel YouTube Fatma Oon semoga video ini bermanfaat buat kalian yang menonton sekarang aku sedang bikin pastel isi indomie indomie sama sayuran sama sosis seperti yang tadi videonya udah saya upload cara bikin isinya sekarang udah dingin jadi mulai saya udah bikin lagi seperti ini aja seperti ini kalau mau dipotong dulu kalau mau dipotong dulu enggak apa-apa kalau mau pakai ini dulu enggak papa sama aja kalau mau pakai garpu dulu nanti dipotongnya belakangan biar sekalian rapi enggak apa-apa bagus juga kasih tepung aja dibawahnya supaya nggak lengket kalau udah dihitung sama garpu kita potong biar rapi ininya pinggirannya biar nggak terlalu besar seperti begini ini tepungnya kulitnya itu aku bikin sendiri juga itu berubah benar seperti ini aja seperti biasanya kasih tepung jangan dikasih minyak soalnya kalau dikasih minyak nanti malah nggak nempel aku kasih tepung aja supaya nggak tambah lembek kulitnya terus isiannya itu harus kita menunggu dingin ininya isinya kalau enggak dingin nanti kulitnya itu lembek bikinnya setengah matang aja sayurannya kolnya soalnya kalau terlalu matang kan mengeluarkan air jadinya kulitnya bisa kepecah nanti kalau udah dibikin kayak gini enggak digoreng langsung aku bikin banyak enggak digoreng taruh di pleasure di Ace atau Brozen sawi nanti kapan-kapan kalau mau tinggal ngeluarin tinggal manasin minyak tinggal goreng rasanya tetap enak tetap bagus tetap pres seperti ini aja mau dipotong dulu nggak apa-apa mau pakai ini dulu nggak apa-apa seperti begini aja ini ini ya taruh di tepung biasa ini ya taruh di tepung biasa Hai ini yang terpakai tepung itu sedikit segini kalau mau dilebarin lagi kalau mau kecil nggak usah dilebarin lagi aku bikin kayak gini-gini dulu bulat-bulat kayak gini nanti saya taruh dulu biar banyak dulu bulat-bulat dulu banyak nanti satu persatu saya isi gitu nanti kalau memang kurang besar tinggal dibesarin tidak usah terlalu tipis-tipis banget soalnya kalau tipis banget kalau digoreng melembung nanti pecah jadinya enggak usah tipis-tipis banget biar tebalan sedikit enggak apa-apa nantikan enggak itu enggak keras tapi enggak itu enggak rasa lebih lentur bisa di pokoknya enak banget kulitnya itu seperti biasa aku pakai telur satu yang satu kilo pakai susu bubuk pakai garam telurnya satu aja airnya pakai air dingin jangan pakai air hangat soalnya ini kan buat pastel bukan buat roti kalau buat roti biar cepet ngembang aku suka pakai air kalau buat pastel enggak air dingin aja air biasa aja seperti begini mau di ituin dulu pakai garpu nanti tinggal tinggal potong enggak apa-apa seperti begini suka-suka aja mau gini dulu aku mau potong dulu gitu kalau udah digini ini sebenarnya kan sudah rapi cuman besar jadinya potong biar enggak terlalu besar kalau maunya itunya pinggirannya besar ya udah nggak usah dipotong kalau aku biasa aja nggak terlalu besar terus ini yang bekas potongan-potongan kayak gini masih bisa dimanfaatkan kita satukan lagi seperti begini campur lagi sama yang ini ini kan masih belum diitu kita campurin lagi kayak gini nanti kita dipipihkan lagi bisa dibikin lagi jadi yang bekas pisau itu potongan itu jangan nggak usah dibuang masih bisa dimanfaat seperti gini aja seperti biasa isinya itu enak banget ini guri-guri goreng bikinnya yang macem-macem dalamnya biar enggak bosen sekali yang ayam yang daging yang indomie sama sayuran yang kicu yang apa aja jadi setiap goreng itu ganti-ganti kalau dari indomie ini kalau mau diginiin kadang-kadang ikut jadi kita caranya kalau mau itunya lipatnya gini aja ujung sama ujung tepelin gini kita angkat aja seperti begini kalau memang takutnya pas dilipatnya isinya keluar begini aja caranya kalau yang kemarin itu bikin dari kentang itu aman kalau kentang kan lengket jadinya kalau di pas dibalik itu enggak itu enggak bahaya enggak keluar kentang kalau dari ini itu kalau dibalik kadang-kadang suka ngikut kedepan sumpah begini aja udah tinggal kita potong aja seperti begini yang kayak gini enggak bisa dibuang kumpulin nanti kalau udah banyak bisa dibikin lagi ini pakai garam begini aja seperti begini aja cantik-cantik enggak pakai mesin enggak pakai apa manual aja pakai tangan mesin asli dari nomor 1 nomor 2 sampai nomor akhir-akhir nomor sampai nomor 4 kalau mau pakai mesin kalau kalau nomor 3 itu nomor 4 bagus aku nggak pakai mesin pakai tangan aja supaya simpel aja nggak ribet sambil dibikin sambil mesin sambil itu kan ribet aku pakai ini aja pakai tangan aja memang kalau pakai mesin enggak enggak capek tangannya begini aja kalau mau dilipetin kayak gini selesai kedepan jadinya caranya begini aja kalau yang pakai indomie begini seperti begini aja begini caranya begini aja bawahnya kita taruh tepung sedikit supaya nanti nanti udah kita tinggal tekan-tekan pakai jari aja begini kalau nggak mau pakai jari pakai ini bisa begini pakai ujung bisa begini aja kalau tangannya sakit kalau banyak-banyak bikin sakit kan seperti gini aja udah jadi ngikutin isinya aja seperti ini juga bagus seharusnya enak banget rasanya enak banget pokoknya cobain dirumah bikin enak udah beres cantik tinggal pakai garam buat dijual ini bagus banget rasanya enak banget pokoknya cobain dirumah bikin ini sahaja apa sambusa kalau disini kalau dikita pastelin semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang menonton aku bukan pamer bukan niat seperti begitu-begitu tapi aku niatnya untuk berbagi sesama yang lain barangkali ada yang belum tahu bicara-cara bikin makanan cara-cara masak seperti itu yang ikhlas sudah nge-like yang sudah nonton yang udah subscribe channel youtube saya pak mahoon terima kasih banyak saya doakan semoga selalu sehat walafiat selamat dunia herat panjang umur lancar rejakinya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Terima kasih banyak Untuk semua yang Menonton video saya Saya disini hanya sebagai TKW Saya mengucapkan Terima kasih banyak Dukung terus channel saya Supaya saya Lebih Bersemangat lagi Bikin Video-video selanjutnya Dan terima kasih Atas kemuliaan hatinya Sudah Subscribe channel youtube Saya About my own Hasilnya pokoknya bagus banget Seperti ini pastelnya Menguaskan Enak Burik Kriuk banget Disini aku kerja Ngarang-ngarang sendiri aja Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Tepakai gitu enak Ketanya Kalau bikin apa-apa Dibawa kemana-mana Alhamdulillah gitu Enggak pernah komplain Enggak pernah komplain Kurang apa-kurang apa Malah terus-terusan Bikin lagi Bikin lagi Ngarang-ngarang aja Sendiri Jadinya enggak Jadinya enggak satu macem Biar enggak bosen Sekali bikin yang daging Sekali lagi bikin yang Kentang Yang ayam Sayuran Bukan gitu Jadinya Yang makan itu Enggak bosen Enggak Misalkan enggak ayam Ayam Terus bikinnya Enggak Bikinnya Macem-macem Banyak Seperti begini Seperti gini aja Kita pokoknya Ngikutin Ngikutin Dalam Acah isinya Itu Yang pijit-pijit Seperti gini aja Mau pakai sarung tangan Enggak apa-apa Lebih baik Untuk kesehatan Kalau disini Saya enggak ada Enggak diadakan Sarung tangan Soalnya enggak Harus Pakai sarung tangan Yang penting Udah Pada bersih Udah pada Dicuci Sayurannya Udah Sebelum saya Dicuci Udah rendem Pakai garam Terus dicuci Beberapa kali Sebelum Masak gitu Sebelum dipotong-potong Itu udah direndem Pakai air garam Supaya kuman-kuman Nanti Sekarang bikinnya Masih sambusa-sambusa Terus Nanti Sebentar lagi Selesai Sambusa Semua Nanti Saya bikinnya Kubah-kubah Kubah itu Kalau di Indonesia Semacam Bergedel Tapi ada isinya Di dalam Ada yang dari Nasi Ada yang dari Kentang Ada yang Dari Apa Kalau di kita itu Gandum Dari burbul Yang kayak gitu Nanti sebentar lagi Bikinnya kayak gitu Sekarang Masih pastel-pastel Terus Tiap malam Nyesain pastel dulu Seperti ini aja Seperti ini Ngikutin Ngikutin Ininya aja Seperti begini Pokoknya ini Kalau buat Jualan Gorengan Buat warungan Atau jualan Gorengan Pinggir jalan Atau jualan Gorengan online Atau Buat acara Apa aja Pokoknya Bagus Layak banget Dijual Semoga Video Saya ini Terinspirasi Untuk Yang menonton Bermanfaat Untuk Yang menonton Karena niat saya Juga berbagi ilmu Bukan niat Pamer Bukan niat Apa-apa Nggak ada Maksud ke situ Hati saya Sana sekali Dan Saya ucapkan Terima kasih Banyak Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Buat yang Sudah nonton Yang sudah Like Video Di channel Youtube Saya Yang sudah Subscribe Channel Youtube Saya Saya terima Kasih Yang tiada Terhingga Sudah Dapat Banyak Banyak Ini nanti Aku Taruh Di pleasure Di es Bikin es Di es Nanti Kalau Kapan-kapan Kalau mau Bikin Mau goreng Tinggal Manasin Minyaknya Yang panas Dulu Panas banget Setelah Minyaknya Panas banget Kalau ininya Mau digoreng Dimasukin Apinya Kecilin Soalnya kan Dalemnya Jadi es Supaya Nggak Cepat Gosong Luarnya Nanti Kalau apinya Besar Nanti Luarnya Cepat Gosong Dalemnya Masih Dingin Masih Jadi Caranya Sebelum Dicemplungin Ke minyak Minyaknya Panas Dulu Panas Banget Lalu Kalau mau Ditaruh Ke minyak Kecilin Apinya Jadi Yang Dalemnya Itu Bisa Matang Juga Bisa Panas Enggak Dingin Kan Beku Jadi Begitu Cara Menggoreng Soalnya Disini Bikinan Bikinannya Kayak Beda Banget Dengan Di kita Kalau Disini Semuanya Serba Di es Kalau Dikita Kan Enggak Bikin Langsung Bikin Langsung Digoreng Disini Enggak Stok Semuanya Di Pleasure Disini Apalagi Kalau Ini Sekarang Sudah Mulai Bikin Bikin Buat Bulan Puasa Kayak Supermarket Sudah Masih Berapa Bulan Lagi Bulan Puasa Sekarang Sudah Mulai Sambusa Sambusa Dulu Bikin Nanti Yang Lain Lain Jadi Pas Itu Pas Romadon Itu Sudah Stoknya Sudah Siap Semua Tinggal Masak Nasi Masak Sayur Masak Sob Tinggal Yang Kayak Gitu Gitu Aja Kalau Gorengannya Udah Siap Semua Sebelum Adan Jam 5an Udah Mulai Goreng Tinggal Tinggal Tidak Terlalu Repot Tidak Kepepet Maksudnya Keburu Adan Soalnya Sudah Disiapin Dari Sekarang Soalnya Disini Kan Menu Makan Makanannya Banyak Banyak Harus Penuh Satu Meja Penuh Seperti Gini Aja Ini Halma Ini Itu Nyambung Kalau Ini Sama Ini Nyambung Udah Tipis Seperti Begini Aja Kalau Udah Seperti Gini Ambil Gini Gak Lengket Soalnya Ini Pakai Tepung Begini Sedikit Aja Gak Lengket Gak Pakai Tepung Seperti Begini Udah Kita Balik Lagi Seperti Begini Kalau Kita Masih Masih Tebal Misalkan Udah Aja Balik Gini Balik Yang Sebelah Sini Supaya Pinggir Sana Pinggir Belakang Depan Pas Tipis Jadi Enggak Tebal Sebelah Di Balik Begini Aja Gini Aja Terus Begini Terus Udah Ini Sama Ini Nyambung Itu Udah 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 Siap Di Siap Di Isi Udah Seperti Begini Isinya Mau Kalau Mau Bikin Yang Kecil Yang Kecil Aja Itunya Tepung Kalau Mau Bikin Yang Besar Besar Yang Besar Lagi Tepung Buat Kulit Kulit Itu Ini Satu kilo Aja Jadi Banyak Banget Pokoknya Bagus Kalau Buat Bisnis Bisnis Itu Lumayan Hasilnya Soalnya Kalau Tipis 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 Ini Pokoknya Untungnya Insyaallah Banyak Soalnya Tipis Apalagi Kalau Bikin Roti Roti Itu Yang Satu kilo Aja Jadi Banyak Banget Kalau Mau Bisnis Bisnis Yang Kayak Gitu Beruntung Banget Soalnya Satu kilo Aja Dapatnya Banyak Dalamnya Kita Aja Mau Pakai Apa Sesuai Harganya Gitu Kalau Mau Jualnya Itu Kita Menghitung Dari Bahannya Bahannya Apa Dulu Dari Sayur Dari Ayam Kalau Dari Daging Dari Ayam Ya Udah Pasti Harganya Juga Beda Tinggal Dibedai Dibidikan Udah Kayak Gitu Yoss Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekian Dulu Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Yuk Bye